Halo, kofrens. Kali ini kita akan menentukan luas dari suatu bangun datar. Berapa persegi satuan luas bangun di samping? Nah, kofrens, pada gambar ini kita lihat bahwa bangun berbentuk persegi panjang. Untuk menentukan luas dari suatu persegi panjang, kita bisa gunakan formula luas sama dengan P dikali L. dengan P, yaitu panjang, dan L, yaitu lebar. Ayo, kofrens, kita selesaikan bersama. Pertama, kita akan tentukan terlebih dahulu panjang dan lebar bangun ini. Untuk panjang bangun, yaitu sisi terpanjang, dan lebar, yaitu sisi terpendek. Sekarang, kita hitung ya panjang dan lebar dari persegi panjang ini. Kita hitung banyaknya kotak pada setiap sisi. Pertama, kita akan tentukan untuk panjang dari persegi panjang. Kita hitung bersama ya. Di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi, panjang dari persegi panjang, yaitu delapan satuan panjang. Sekarang, kita akan tentukan untuk lebarnya. Kita hitung di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, lebarnya sama dengan enam satuan panjang. Sekarang, kita masukkan ya untuk panjang dan lebar ke formula luas persegi panjang. Sedemikian di sini, luas sama dengan delapan dikali enam. Kita kalikan ya. Delapan dikali enam sama dengan empatpun delapan satuan luas. Ayo, ko, friends, kita simpulkan bersama. Jadi, luas dari bangun ini adalah empatpun delapan satuan luas. Wah, ko, friends, soalnya selesai. Kita hebat. Tetap semangat belajar ya.